Oke, people with the spirit of learning. Jadi kalau kita lihat di sini, udah kita sisakan satu hero, dia menjadi lebih besar ya. Ternyata mungkin kita tidak perlu menggunakan yang namanya adalah text 6 ya. Coba kita pakai 3. Nah, untuk 3 ini dia masih terlalu kecil, berarti virasat saya kita bisa menggunakan 4. Nah, kalau 4 sendiri dia sudah lumayan ya. Jadi untuk bagian button, kedua button CTA ini, memang baiknya dia menjadi 2 baris saja, agar penuh satu layar ya. Jadi di sini, kita seperti biasa tambahkan MD Flexflow, terus juga MD Flexcall, seperti ini. Sehingga dia menjadi 2 baris. dan kita hanya perlu memberikan kelas tambahan atau utility tambahan di sini, jadi dia akan menjadi lebar, seperti ini, dan memiliki text center. Nah, tapi ketika di bagian yang besar ini, atau bagian MD, kita akan menambahkan way fit. Nah, jadi dia akan tetap seperti ini ukurannya, kalau di layar yang besar. Tapi kalau layar kecil, dia ukurannya seperti ini. Jadi memang ketika masuk kepada bagian responsif website design, kita harus lebih teliti dan pelan-pelan, karena kita tidak bisa sembarangan hanya memperbaiki layout, tapi dari segi ukuran juga perlu kita rapikan ya. Dan di sini kita perlu memberikan gap Y, mungkin sekitar 4 x 3, 12, 4 x 4 saja ya. Nah, ini masih terlalu kecil, mungkin kita kasih 4 x 6 saja. Coba 10. Oke, sudah lumayan ya. Berarti ini kejauhan 8 saja. Nah, di sini kalau kita besarin, dia lebih rapi seperti ini, dan kalau kita kecilin lagi, dia juga lebih rapi. Oke. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat, dia itu belum memiliki sebuah padding kanan dan juga kiri, sehingga sangat mentok kepada viewportnya ya. Oke, sekarang kita akan coba menambahkan jarak kanan dan juga kiri ya, menggunakan padding. Jadi, kita di bagian Grow Online Business di sini, di bagian hero, kita perlu memberikan yang namanya adalah PX. PX itu kanan dan kiri. Nah, biasanya, orang-orang itu menggunakan angka sekitar 20, berarti PX 5. Nah, segini cukup ya. Dia nggak terlalu jauh dan juga nggak terlalu dekat. Sehingga seperti ini. Dan untuk di bagian We host more than 120,000 websites, mungkin kita akan bisa memperkecil tulisan tersebut. Jadi, daripada menggunakan text base, kita menggunakan text SM. Nah, di sini dia belum rata tengah, seperti biasa. Jadi, kita perlu memberikan yang namanya adalah item center. Oh, mungkin bukan di sini ya. Tapi, di sini sudah dikasih item center sih. Oh, sebentar. Ini divnya. Oh, oke. Di sini belum ada item center. Nah, dia sekarang sudah rata tengah, seperti ini. dan terlihat menjadi lebih rapih dibandingkan sebelumnya. Wow. Saya yakin untuk saat ini teman-teman sudah mulai mengerti ya konsep dari melakukan responsif design menggunakan tailwind. Jadi, memang kita tidak perlu mengatur dari CSS secara manual. Kita hanya perlu menggunakan logika kita ya. Logika sederhana. kapan dia harus menggunakan item center. Kapan kita harus memberikan breakpoint MD, SM, dan juga seterusnya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat pada bagian image di sini, dia itu kayak kurang proporsional ya. Di sini itu terlalu stretch ke bawah sehingga kayak gepeng gitu. Di mana ini dari segi design tidaklah bagus. jadi kita akan coba melakukan modifikasi. Nah, sebenarnya kalau di bagian mobile bagusnya itu ukurannya kita kurangin. Jadi, di sini mungkin ukurannya kalau di mobile sekitar 397 pixel. Jadi, memang tidak begitu besar. Sedangkan di ukuran layar yang besar, dia menjadi lebih besar. Nah, sehingga sekarang menjadi lebih proporsional seperti ini. Oke, dan kita hanya perlu memberikan jarak saja. Di sini kita berikan gap, kalau vertikal berarti gap Y ya. Nah, karena ini tadi dia flex call, berarti gap Y kita kasih jaraknya mungkin sekitar 10, yaitu adalah 40 pixel. Nah, kalau sekarang menjadi lebih rapi seperti ini dibandingkan dengan sebelumnya. wow. Oke, tenang ya, tidak boleh pusing dulu karena kita masih banyak sekali bagian yang lain yang perlu kita rapikan ketika dia di mobile. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian tablet karena ini juga sama pentingnya dengan bagian mobile ya. Jadi, yang ukurannya 768 pixel. selamat menikmati sub indo by broth3rmax